Hai dalam video ini saya akan membuat nasi goreng dalamnya ada keju ada daging asap lihat videonya ya nasinya satu piring besar udah dingin masih blok2 telur ini kurang besar kocok ini terlunya masuk buat tambahkan saus aku pakai saus isam spageti ya ini tambahkan marica buat apa terasa mau rasa pedas bisa tambahkan sambal juga oke aku tambahkan kaldu bubu ayam sedikit aja jadi terasa sekarang diaduk ntar kalau kurang merah bisa tambahkan 4 petang aku aduk rata dulu di adonan nasi ini bisa tambahkan keju parmesan tapi saya lagi kosong ini enggak ada jadi tidak aku tambahin kalau aku mau tambahin ke jujur dan takutnya melelah keluar kiri-kiri aja nah di nampan ini akan aku pakai amat gram atau disebut tepung panel ini kalau enggak enggak apa roti yang udah dikeringkan lalu yang diblender gitu kalau enggak ada rekam nah ini isinya keju mozzarella nah sekarang akan Oh ya lupa ini ada daging asap buat isinya juga enggak ada juga tetap enak ini aku gulung-gulungnya pakai plastik plastikan padat jadinya jika tidak mau pakai plastik bisa pakai minyak jadi telapak tangan begini langsung di gulung-gulungkan di itu kalau enggak semua bulatkan dulu jadi gampang kalau mau bikin sendiri bisa pakai sarung tangan ya nah ini keju sama daging asap langsung aku bulatkan sambil di tekan-tekan jadinya nanti saat digoreng kita ambil padahal ini nasinya ambil tekan-tekan jadinya di tekan-tekan jadinya nanti ya lepas ini akan gulungkan di tepung panel ini ya ini setelah dibulat-bulatkan sekarang akan aku gulung-gulungkan di tepung panel begini ya Hai ya untuk menggulungkan pastikan am sambil gulungkan gini panaskan minyak untuk menggoreng sambil dipadat-padatkan gulung-gulungkan semua soalnya sambil pegang kamera susah Oke saya selesaikan dulu ini merjainnya Oke tak habis itu digoreng dulu udah aku kanaskan minyak minyaknya nggak panas aku goreng satu hai 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 oke jangan penuh-penuh apinya jangan terlalu besar hai 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 tetap cantik ini masih gureng lagi ini gorengnya tidak terlalu lama jadi jangan di pinggul selamat menikmati selamat menikmati